Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin lapis sago pandan ini berbeda dari bahannya tapi bikinnya tetap simple dan gampang aja bahan-bahannya juga sederhana rasanya enak banget, legit-legit gurih gitu manis dan harum aroma pandannya terus perlayernya juga bisa dikombinasiin dengan warna putih sebenarnya gimana cara buatnya? ditonton sampai selesai ya yuk kita mulai bikin oke langsung aja langkah pertama kita mau masak dulu disini santannya santan encer aja dari 1 butir kelapa atau mau pakai santan instant juga bisa disesuaikan sekitar 2 atau 3 saset ya ini 1 butir kelapa pun ditambahin 1 saset lagi santan instant biar lebih gurih terus ditambahin lagi dengan gula pasir ditambahin juga setengah sendok teh aja garam lalu jangan lupa pasta pandannya disesuaikan aja warnanya sesuai selera nanti setelah matang dia bakal lebih tua jadi bisa diperhatiin aja gitu ya nah udah gitu kita juga mau tambahin daun pandan dan daun jeruk daun jeruk ini opsional banget karena ada kan yang aroma daun jeruk di dalam kue lapis itu ada yang kurang suka bisa gak usah pakai daun jeruknya tapi kalau daun pandannya sebaiknya tetap pakai ya biar lebih harum aja banyaknya daun pandan mantara 3 atau 6 lembar lah kemudian setelah dimasukkan daun pandan dan daun jeruknya kita mau masak di atas api sampai dia mendidih tapi terus diaduk jangan sampai santannya pecah kalau perlu lebih lama agar daun pandannya lebih berasa juga boleh nah setelah ini diangkat disaring lalu didiamkan dulu sampai dia lebih adem setelah lebih adem udah adem udah gak hangat kita bisa masukkan tepung sagu atau tepung tapioca pakainya saya yang cap tani itu ya terus kemudian tambahkan tepung kerigu pakai protein sedang boleh lalu kemudian diaduk rata sampai tidak ada yang bergerindil sampai bener-bener rata kalau mau disaring juga setelah diaduk rata juga boleh untuk memastikan biar bener-bener halus tapi ini saya gak pakai disaring sih udah lumayan halus kok lalu saya mau siapkan loyangnya saya pakai loyang diameter 18 cm loyang bulat loyang sebenarnya bebas mau pakai loyang kotak loyang apa aja mau pakai cetakan-cetakan terserah bebas aja dan ini diolesi minyak tipis-tipis aja minyak goreng lalu kemudian taruh di steamer panci kukusan yang tutupnya sudah dialasi serbet biarkan loyangnya panas dulu lalu ini loyangnya saya kasih alas baking paper sih sebenarnya supaya lebih memudahkan aja ntar pas ngeluarinnya khawatir lengket di bagian bawahnya dan steamernya sudah panas seperti ini beserta loyangnya lalu kemudian kita tuang kalau mau tebal tipisnya bisa juga sesuai selera menurut saya layer yang saya buat ini udah lumayan sesuai lah ya gak terlalu tebal gak terlalu tipis menggunakan centong sayur sedang ini kira-kira 2 centong sudah cukup seperti ini kemudian ditutup dikukus dulu selama 2 menit lalu setelah seperti ini ditimpa lagi dengan adonan cairnya sama jumlahnya 2 tiap tuang 2 centong sayur kemudian dikukus lagi 2 menit terus diulang sampai adonannya habis ya selamat menikmati ini udah yang terakhir ini pas banget penuh satu loyang nanti setelah direbus setelah dikukus layer terakhir kita kukus lagi selama 20 menit itu udah terakhir sebenernya ini prosesnya cepat sih gak lama tergantung ini ya besar kecilnya loyang dan tebal tipisnya yang kita mau gitu tapi matangnya per layer itu cepat terus kemudian ini udah terakhir nih saya tutup dulu saya kukus lagi sampai 20 menitan dan ini dia hasil ya setelah 20 menit diadamkan dulu ini masih hangat sih saya keluarin dari loyangnya cara ngeluarinnya sama kayak ngeluarin ager-ager jadi harus ada selah udara dia nanti jatuh sendiri nah udah deh tinggal dipotong-potong menggunakan pisau yang dialasi dengan plastik biar gak lengket bisa diperhatiin deh layernya kebentuk banget dan dia bisa disobek per layer gitu dan ini cocok banget dimakan pakai kelapa muda parut yang dikukus dengan garam dulu itu biar ada sensasi gurih-gurihnya gitu ini enak banget sih apalagi kalau layernya diselingi warna putih ya kayaknya lebih cantik ini dia hasilnya dicoba di rumah ya gampang kan bikinnya simple dan bahan-bahannya juga hemat ya jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya thank you for watching bye-bye